Intro Untuk kalian nih yang masih remaja dan terlebih lagi sedang pacaran, video ini sangat tepat untuk kamu. Banyak yang mengatakan masa remaja adalah masa yang paling seru. Masalahnya menutupkan jati diri, sekolah, banyak teman, dan berpacaran. Betul tidak? Ketika kita melihat teman-teman kita telah berpacaran di usia SMP SMA, mungkin teman-teman adalah salah satu spesies terpaksa menjomblokan diri karena faktor dari larangan orang tua akan anaknya yang belum boleh pacaran, atau faktor pendidikan seperti memperjuangkan banyak prestasi di akademik maupun non-akademik. Saat itu juga mungkin kamu cemberut. Saat itu juga pastilah kamu ingin terlihat sama seperti mereka yang telah berpacaran. Bermesra-mesraan, mendapat rumah baru, mendapat kasih sayang dari pacar, punya semangat, dan masih banyak lainnya. Mending kalau sama-sama membangun. Kalau enggak, malah terjemput umus hal-hal yang enggak baik sama sekali. Gimana dong? Merugi dong. Nah, mau tahu kan apa yang membuat pacaran itu rugi? EDM Ilmu Pengertian Umum telah merangkum semuanya. Yang pertama, pacaran adalah proses perkenalan antara dua insan manusia yang diarahkan menuju pernikahan. Kalau kita masih SMP atau SMA, apakah pernikahan sudah menjadi tujuannya? Terus, seandainya ada teman-temanmu mengajak kita untuk pacaran, Mungkin mereka pasti berpikir, pacaran untuk senang-senang, keren, gaul, dan ada temannya pas malam minggu. Eh, eh, kamu enggak mau pacaran seperti aku. Sadis banget sih ngejomblo sampai sekarang. Dia udah ngode kamu tuh. Emang kamu enggak punya perasaan apa? Sementara, kita yang mendengar itu hanya bisa berdiam diri saja karena kita tahu apa efek dari pacaran itu. Kedua, kalau pacaran di masa sekolah, setuju enggak sih ujung-ujungnya bakal ngehabisin duit orang tua? Mending kalau udah kerja. Duh, kebanggaan apa sih yang bisa kalian banggakan punya pacar tapi sering suka memakai uang orang tua? Beliin hadiah valentine, make up, tas, pulsa, gojek. Aduh, remaja jaman sekarang nih. Ketiga, masa remaja itu diibaratkan seperti nakoda. Perlu arahan dan penjantian diri sendiri di sekitarnya. Masa remaja adalah masa untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, menggali prestasi akademik atau non-akademik, dan mengembangkan kemampuan diri secara positif. Setelah mengenali diri secara penuh di masa muda, anak remaja akan siap mencari orang yang sesuai dengan kepribadiannya. Ada tipe yang suka menyanyi, membaca, futsal, masak, ahli komputer, dan lain-lain. Di masa remaja ini, luangkan waktu untuk belajar tentang diri sendiri, memahami identitas diri, dan memandang visi ke depannya. Saat seseorang sudah mengenali dirinya sejak muda, maka semakin besar pula peluang masa depan yang lebih baik. Semakin besar peluang, maka semakin kita membanggakan orang tua lewat hasil tangan kita. Keempat, kebanyakan hubungan akan kandas ketika dimulai di masa remaja. Kurang dari 2% orang-orang menikahi pacarnya semasa SMA. Hal ini memang sulit dipercaya, karena masa-masa SMA itu tampak terasa sangat romantis. Anda mungkin mengenal atau mengetahui beberapa orang yang telah pacaran sejak SMA, dan berakhir hingga jejang pernikahan. Tetapi sesungguhnya, waktu terus berjalan, dan banyak diri mereka yang telah menikah merasa kurang puas dalam pernikahannya. Sehingga sangat dirasakan untuk tidak memberi peluang bagi diri menyalahkan api asmara di masa-masa yang masih sangat muda. Masa remaja adalah masa pertumbuhan fisik dan psikis. Sebuah penelitian membuktikan bahwa masa remaja adalah masa di mana otak remaja mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan mampu mengubah dirinya menjadi sesuatu yang begitu berbeda di masa dewasa nanti. Usia remaja bisa dikatakan sebagai usia perubahan secara psikis dan emosi. Dalam kondisi psikis, laki-laki mimpi basah sedangkan para wanita menstruasi. Hal ini juga mengakibatkan perubahan emosi seperti labil dan mengalami rasa sakit. Sudahlah para remaja, nikmati dulu hari-harimu bersama sahabat dengan ceria dan bebas. Ya, inilah yang terakhir. Masa remaja membutuhkan kebebasan untuk berkarya di dunia. Gunakan masa mudamu menjadi usia yang produktif. Gunakan pula untuk mencintai terlebih dahulu keluarga besar dan teman-temanmu. Selain itu, gunakan juga kegairanmu untuk meraih prestasi mengharumkan negara ini. Jadi, untuk kalian remaja jomblo, jangan bersedih hati ya. Karena pacaran itu tujuannya menikah, bukan untuk senang-senang sesaat. Mending uangnya ditabung deh buat masa depan, ya kan? Untuk yang sudah berpacaran atau tengah berpacaran nih, semua keputusan ada di tangan kalian. Jika hubungan kalian tidak bermanfaat, mending putusin sampai sini deh. Nah, itu tadi penjelasan menarik kenapa kamu akan rugi jika berpacaran. Untuk teman-teman yang mau dibahasin info menarik lainnya, bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa banget nih untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk informasi menarik-menarik lainnya. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!